Letusan Gunung Gelut membuat aktivitas jual-beli di pasar tradisional Sleman, Yogyakarta sepi dari pembeli. Hujan abu vulkanis yang mengguyur wilayah pasar juga berdampak pada barang yang dijual sejumlah pedagang. Aktivitas transaksi jual-beli di pasar Kolombo, Sleman, Yogyakarta mendadak terganggu dan sepi dari pembeli sejak subuh. Rencananya untuk sementara, pedagang berhenti berjualan dikarenakan masyarakat lebih memilih berada di dalam rumah dan menghindari abu. Hal itu juga berdampak pada buah dan sayuran yang terkena guyuran abu vulkanis dari puluhan pedagang hanya pemilik kios dan pedagang ikan yang tetap berjualan dengan tutup plastik agar terhindar dari abu. Ya ini belum ada orang, sepertinya enggak tahu nantinya. Mungkin mau tutup aja lah, daripada ini enggak ada siapa-siapa nih. Di dalam juga ada alian, tapi juga enggak ada, cuma pedagang kok yang ada. Konsumennya enggak ada. Terima kasih.